Intro Hai Sidultubers Di bumi ada beberapa tempat misterius yang sampai sekarang belum terpecahkan rahasianya oleh para peneliti Salah satunya adalah Segitiga Bermuda Banyak orang menganggap kalau tempat ini merupakan pangkalan UFO Ada juga yang mengatakan kalau Segitiga Bermuda merupakan sebuah lorong waktu Hal itu karena banyak kapal dan pesawat yang hilang tanpa jejak saat melewati wilayah itu loh teman-teman Ternyata tak hanya tempatnya saja yang misterius Hewan-hewan yang hidup di laut Segitiga Bermuda juga misterius Maka inilah 6 spesies aneh yang tinggal di Segitiga Bermuda Namun sebelum video ini kita lanjutkan Terlebih dahulu silahkan tekan tombol like jika kalian suka Tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya ya guys Oke PAUS HAMBEC PAUS HAMBEC merupakan salah satu jenis mamalia laut yang juga diakini hidup di laut Segitiga Bermuda Ukuran tubuh PAUS HAMBEC sangatlah besar Panjangnya saja sekitar 12 sampai 16 meter Sedangkan beratnya mencapai 36 ton atau setara dengan 36 mobil berkapasitas 6 orang Sayangnya PAUS HAMBEC ini merupakan salah satu hewan langka dan dilindungi Ikan Barolai Kalian pernah mendengar ikan barolai atau Barolai Fizz? Ikan ini dipercaya hidup di laut Segitiga Bermuda Ikan ini memiliki penampilan yang cukup unik sekaligus menyeramkan lho Keunikan itu terletak pada bagian kepalanya yang transparan Karena itulah kita bisa melihat bagian dalam kepala ikan itu Hiiii serem ya guys Hewan ini lunak dan tidak bertulang Mirip seperti ubur-ubur Namun ternyata mereka bukan termasuk keluarga ubur-ubur lho Ciri khas dari tenafora adalah memiliki sisir yang berjumlah 8 baris Sisir ini bukan seperti alat untuk kita merapikan rambut ya guys Sisir pada hewan laut ini merupakan kumpulan tangan berbulu yang bisa bercahaya dalam gelap Bagian ini juga digunakan untuk berenang Karena berbentuk seperti ubur-ubur dan memiliki sisir Maka tenafora sering disebut ubur-ubur sisir Cacing babet Cacing babet merupakan spesies hewan laut yang juga terlihat menyeramkan guys Biasanya cacing ini menyembunyikan tubuhnya di dasar laut Tepatnya di dalam pasir Nah, cacing babet ini memiliki 5 antena di atas kepalanya Yang tetap menyembunyikan saat mereka bersembunyi di pasir Spesies ini termasuk dalam jenis predator dasar laut Karena memiliki racun mematikan Dan sepasang taring untuk menerkam mangsanya Hiu Goblin Hiu Goblin merupakan spesies hewan laut yang memiliki wajah aneh dan menyeramkan guys Hewan bernama Latin Mitsukurina austoni ini memiliki moncong yang panjang Dan bisa menjelur lebih panjang lagi saat akan memakan mangsanya Ukuran tubuh Hiu ini sekitar 1-2 meter Namun semakin dalam laut tempat dia hidup Semakin besar ukuran tubuhnya Menurut penelitian Hiu Goblin tinggal di area laut dalam di segitiga bermuda Frilled Shark Selain Hiu Goblin Masih ada lagi keluarga Hiu yang menjadi penghuni segitiga bermuda Hiu tersebut adalah Frilled Shark Tidak jauh berbeda dengan Hiu Goblin Hiu yang satu ini juga tak kalah aneh dan mengerikan Menurut para ahli Umur Hiu ini sangatlah tua Sekitar 80 juta tahun yang lalu Frilled Shark memiliki tubuh sepanjang 1,8 meter Dengan insangnya yang terdiri dari 6 baris yang berjumbai Rahang dari Hiu ini dilengkapi dengan 20 baris gigi super tajam Yang siap merobek daging ikan apa saja yang lewat di depannya Nah itulah 6 spesies aneh yang tinggal di segitiga bermuda Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk membagikan video ini ke media sosial kalian Dan sampai jumpa di video berikutnya ya guys Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys